Intro Innalillahi Iris Bella meninggal akhiri hidup akibat malu Amar Zoni terjurat narkoba Terima kasih telah menonton Di ujian berat saat memasuki bulan Ramadan 2023 Pasalnya beberapa waktu lalu sang suami Amar Zoni kembali diciduk polisi karena kasus dugaan penyelagunaan narkoba Di tengah situasi tersebut beredar kabar yang kurang sedap dengan sang aktris Kanal Youtube dengan 151 ribu lebih pengikut mengabarkan bahwa Iris Bella meninggal dunia akibat nekat mengakhiri hidup Mirisnya lagi aktris kelahiran 1996 itu dikabarkan nekat mengakhiri hidup Karena malu Amar Zoni kembali terjurat kasus narkoba Innalillahi tak sanggup lagi menahan malu Iris Bella meninggal dunia dengan cara ini Seperti itulah judul dari video tersebut Narasi senada tampak diulangi di bagian sampul video sekaligus memperlihatkan foto Iris Bella dan Amar Zoni Lalu tampak foto ilustrasi wanita yang berusaha menggantung dirinya Kemudian terlihat pula foto kerumunan warga yang membawa keranda jenazah Sedangkan Amar Zoni tampak menakan baju tanan di sampul video tersebut dan pandangannya terlihat kosong Innalillahi tak sanggup lagi menahan malu Iris Bella mengakhiri hidupnya dengan cara ini Tulis pemilik video Sontak kabar ini menjadi viral dan telah disaksikan lebih dari 6.000 kali Namun seperti apa kebenaran substansi video tersebut Setelah didengarkan untuk cek fakta video berdurasi 3 menit 11 detik itu ternyata menampilkan informasi yang salah Rupanya kreator video menarasikan sebuah konten viral di tiktok yang mengklaim Bahwa Iris Bella sudah mengembuskan nafas terakhirnya padahal saat ini sang suami Amar Zoni Tengah berkonflik dengan hukum akibat diduga menyalahgunakan narkoba Namun narrator video kemudian mengungkap bahwa kabar tersebut hanyalah hoaks Karena tidak ada informasi valid mengenai meninggalnya Iris Bella Di sisi lain Iris Bella saat ini sedang fokus menetak kembali kehidupannya Sambil membuat konten bertajuk Ngabuburish untuk bulan Ramadan 2023 Terlihat Iris Bella masih mengunggah konten terbaru Ngabuburishnya pada Jumat Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan Jika video unggahan kanal Youtube Anak Lorong menampilkan informasi yang tidak sepenuhnya tepat Kreator video rupanya membahas kabar hoaks seputar meninggalnya Iris Bella Yang saat ini sedang berjuang menjadi orang tua tunggal Sementara Amar Zoni sedang menjalani rehabilitasi narkoba Iris Bella mengunggah cerai Amar Zoni ke pengadilan agama ditemani ibunda Beredar video dengan narasi yang mengklaim Iris Bella mengunggah cerai suaminya Amar Zoni ke pengadilan agama Video klaim tersebut berungkap dari kanal Youtube Haba Artis Dalam video tersebut tertulis judul Hari ini detik-detik Iris Bella ke pengadilan agama dengan ibunda Amar Zoni pasrah diceraikan Sedangkan ditembel video tertulis judul Resmi bercerai jatuhkan tolak Iris Bella ke pengadilan dengan ibunda Lalu dalam video tersebut berisi tampil foto Iris Bella dan ibunda Lalu foto Amar Zoni yang tertunduk Dengan editan latar belakang ruang sigang pengadilan Kabar buruk kembali melanda rumah tangga artis cantik dan juga aktor terbaik Iris Bella dan Amar Zoni Rumah tangga yang tak terlihat romantis dan baik-baik saja Tiba-tiba dalam ambang kehancuran dan huru hara Pas kali tangkapnya Amar Zoni karena kasus narkoba Banyak yang prediksi hubungan mereka akan kandas di tengah jalan Dan mulai tergonjang lataran Amar Zoni terjerat narkoba dua kalinya Bunyi narasi dari Youtube Haba Artis Hingga beredar kabar hari ini Iris Bella ditemani ibunda datang ke pengadilan Jakarta Selatan Tapi sejauh ini belum jelas kabar yang beredar tersebut apakah Iris Bella akan mengugat Amar Zoni Karena sejauh ini belum ada klarifikasi langsung terkait perceraian yang dilangsungkan oleh Iris Bella Sambung Naruto Dalam video yang diunggakkan Haba Artis dengan durasi 3 menit 1 detik tersebut Naruto menjelaskan bahwa Iris Bella yang mengajukan cerai ke pengadilan agama Hanya kabar yang beredar dan belum ada klarifikasi langsung Jadi kesimpulannya setelah melihat video tersebut tidak sama sekali terdapat Iris Bella yang mendatangi pengadilan agama untuk mengugat cerai Amar Zoni Video tersebut juga tidak terdapat kesesuaian antara judul dan thumbnail video yang diunggah dengan isinya Sehingga klaim Iris Bella yang mendatangi pengadilan agama ditemani ibunda untuk mengugat cerai Amar Zoni Terupakan konten dengan koneksi yang salah Faktanya tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Iris Bella ditemani ibunda mendatangi pengadilan agama untuk mengugat cerai Amar Zoni Iris Bella kaget hingga berkata kasar saat mengira Amar Zoni kelaju di 2 miliar rupiah Konten prank Amar Zoni viral di media sosial seiring kabar kasus narkoba Amar Zoni untuk yang kedua kalinya Salah satu kontennya adalah saat Amar Zoni mabuk di bulan puasa dan menipu Iris Bella bahwa dirinya kalah judi online Selain narkoba Amar Zoni juga main judi online sampai kalah 2 miliar Bunyi keterangan yang disertakan Amar Zoni tampak mantap berakting seolah-olah sedang terpukul kehilangan uang 2 miliar rupiah Udah deh aku tuh lagi kena tipu sayang aku tuh pusing aku kalah 2 miliar rupiah kata Amar Zoni Namun demikian Iris Bella terlihat sering menanggapi acting Amar Zoni Dia spontan mengutarakan ekstresi marahnya Kamu tuh pake otak lagian kamu kok bisa banget ya dari mana kamu bisa ditipu tutur Iris Bella Video Amar Zoni mengeprank Iris Bella ini viral di media sosial TikTok dengan efensif banyak 4,8 juta jumlah tayangan Parah banget tulis akun TikTok at info alam xx Perihal itu sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam Pantesan istrinya gugak cerai kalau bener ceritanya tulis seorang netizen Mukanya merah banget Iris kesabaran lu sekebal baja ucap netizen lain Walaupun cuma bercanda fix kasihan Iris Bella ucap netizen lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!